Hai co-friends, jadi disini ada pertanyaan, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita tidak dapat menggunakan pertidaksamaan secara langsung, melainkan harus kita ubah menjadi bentuk persamaan terlebih dahulu untuk menemukan persamaan garisnya. Setelah itu baru kita menguji titik ke pertidaksamaannya untuk menentukan daerah penyelesaian. Yang pertama, pertidaksamaannya adalah 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15. Berarti bentuk persamaannya adalah 5x ditambah 3y sama dengan 15. Sekarang kita akan mencari titik yang dilewati pada saat x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Seperti ini. Apabila saat x sama dengan 0, berarti 5 dikali x adalah 5 dikali 0, hasilnya adalah 0, ditambah 3y sama dengan 15. 3y sama dengan 15 berarti y-nya sama dengan 15 dibagi 3 adalah 5. Saat x-nya 0, y-nya 5. Kemudian kita balik apabila 5x ditambah y-nya 0, 3 dikali 0 adalah 0 sama dengan 15. Berarti 5x sama dengan 15 berarti x-nya sama dengan 15 dibagi 5 adalah 3. Sehingga pada saat y-nya 0, x-nya 3. Berarti dia akan melewati titik 0, 5 dan 3, 0. Dia akan melewati titik di sini 0, 5 dan 3, 0. Apabila digambarkan garisnya, maka garisnya adalah garis yang tegas dan tidak putus-putus karena pertidak samaannya memiliki tanda kurang dari sama dengan. Tanda sama dengan pada kurang dari sama dengan menandakan bahwa daerah yang dilewati oleh garis juga merupakan daerah penyelesaian. Sehingga gambar garisnya harus tegas dan tidak putus-putus seperti ini. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita dapat mengunjikan titik di salah satu sisi atau dimanapun ke pertidak samaan 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15. Kemudian kita lihat daerah mana yang memenuhi pertidak samaan tersebut. Misal kita akan menguji di titik di sini, di 1,1 berarti menjadi 5 dikali x-nya 1 ditambah 3 dikali y-nya juga 1 kurang dari sama dengan 15. 5 dikali 1 adalah 5, ditambah 3 dikali 1 adalah 3, kurang dari sama dengan 15. 8 kurang dari sama dengan 15. Jawaban ini benar karena 8 kurang dari sama dengan 15. Apabila kita akan mengarsir daerah yang bukan daerah penyelesaian, maka daerah yang harus kita arsir adalah daerah selain di 1,1 berarti yang kita arsir ada di sini. Seperti ini, dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian, kita ke pertidak samaan yang kedua, yaitu x lebih dari sama dengan 0. Maka, daerah penyelesaiannya harus merupakan x yang positif atau x sama dengan 0. Sehingga, apabila kita mengarsir daerah yang bukan daerah penyelesaian, kita harus mengarsir daerah x negatif atau berada di sebelah kiri sumbu y. Seperti ini. Yang diarsir adalah daerah yang bukan daerah penyelesaian ya, teman-teman. Jadi, kita mengarsirnya di sini. Setelah itu, kita bisa ke pertidak samaan nomor 3, yaitu y lebih dari sama dengan 0. Sama halnya seperti x lebih dari sama dengan 0, berarti pada y lebih dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya harus merupakan daerah y sama dengan 0 atau y positif. Sehingga, apabila kita akan mengarsir daerah yang bukan daerah penyelesaian, kita harus mengarsir daerah y negatif atau berada di bawah sumbu x. Yang harus kita arsir adalah daerah di sini. Seperti ini. Ini adalah gambar daerah penyelesaian dari sistem pertidak samaan yang ada di soal. Dengan catatan, daerah yang bersih adalah daerah penyelesaiannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.